Kita lihat video yang satu ini Elsa, ini juga sama, penyanyi lagi nyanyi tuh ada badai gitu loh Gak kepikiran kayak gimana ya, coba kita lihat sama Gak kepikiran kayak gimana ya, coba kita lihat sama Ya ini tetap syuting, jadi ini story dari penyanyinya itu ya, oke Suka duka seorang penyanyi, gak hanya penyanyi sih, tamu undangan juga ada suka dukanya ya kan Apalagi kalau punya acara di musim yang seperti sekarang ini gitu Kalau kamu sendiri waktu of time ada pengalaman kayak gitu Elsa? Pernah juga, malah pernah itu, panggung robo sampai soundnya dimpuk ke kita juga Kamu pernah ketimpuk sound? Saya selamat sih, musisinya Kok ketipu kok saya tetap ayu? Biasanya ada wearing Musisinya Ya itu kalau teman-teman musisi sempat kena kumbungnya Aduh ya Allah ya Rambu Itu kalau gak salah di daerah Jawa Tengah Udah lama banget Udah lama banget, insiden ya Oke, nah ini melihat video yang lagi viral itu pemirsa Banyak netizen yang juga ikut berkomentar Memberikan apresiasi ya Sepertinya ya Allah kasihan banget yang punya hajat, sudah keluar biaya mahal Taunya malah begini kejadiannya Itu dia, ini kejadiannya di daerah Sentul bukan? Ada yang bilang gitu Lihat orang kena musibah kok aku pengen ketawa ya Karena liatin penyanyinya Ya Allah ampuni hamba Dia fokusnya ke penyanyi Kalau aku sama Nyuting ya Kok sempat-sempatnya dia satu? Iya juga ya Lanjut berikutnya ya Allah itu ada dua anak kecil, kasihan Astagfirullahaladzim Semoga kita semua dalam lingkungan Allah S.W.T Amin Ada juga komentar lainnya menanggapi video ini pemirsa Itu diantaranya apa aja tuh Elsa bisa dibantu? Aku gak kak, ya Allah dosa gak ya? Dosa dong Pas baca kalimat terakhir jadi ketawa Astagfirullahaladzim Maafin aku tadi ketawa Gak apa-apa dimaafin saya Judul lagunya Apo Kosana The Power Doa Mantan Oh iya ini balik doanya mantannya nih kali ini Iya bisa, iya bisa jadi Astagfirullahaladzim 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 Aku ketawa, aku jadi ketawa Bener Aduh padahal dekornya bagus Iya loh bagus-bagus ya Kok aku gak ketawa ya liatnya tadi? Kamu ketawa gak, Chan? Tadi Ketawa sih Ketawa? Kamu apa yang kamu ketawain? Yaitu penyanyinya itu loh Leni Sebenarnya sudah tahu panggungnya itu Dekorasi Dekornya udah goyang-goyang gitu Tapi masih Asik nyanyi Masih bicara tentang badai Ya kan Kalau tadi itu Ambrunya kan Kelihatan ya Betul Ini juga Malah Sadisnya Sangarnya Yang namanya tenda itu Bisa puter-puter Muter sendiri Karena angin Coba kita lihat bareng-bareng Wah Prihatin sih Kalau yang ini ya Di pemakaman Tendanya bisa langsung Muter-muter gitu Kena angin Dim aku takut Dim cumpah Tolong Awanya gak ini Tahu Tadi aku Aku cuma lihat ini Bawahnya itu Orang pemakaman loh Lagunya gitu Langsung meneng loh Aku Tak iseng Guyu Tak iseng lucu Eleng dusoku Ini kena tanggungan Di hempas gelombang Di hempas gelombang Kayak lagunya gitu Bukan sinetron kan Ada yang juga Jangan bilang azab dosa loh Sebar ke grup keluarga guys Buat isap kape Ada yang bilang azab juga Lalu yang terakhir Please Jangan ada yang bilang Ini azab Doain aja Orang yang dikubur itu Diluaskan kuburnya Dilapangkan jalannya Bayangin aja Keluarga kalian Dibilang azab Cuma itu bukan azab ya Memang kan lagi Anginnya gitu Yang bisa bikin Seperti itu Kayak disambung-sambungin gitu ya Ya Allah Padahal harinya cerah aja Aduh padahal Pohonnya gak goyang-goyang Kok Tenda bisa terbang Oke Auto deh Dikatain azab Bagaimana ini pak ustad? Menggok dijawab Cenderah silahkan Lihat pohon-pohon Kayaknya anginnya gak terlalu kencang Iya iya sih Apalah itu ya Apalah itu Mau kata angin Mau kata yang azab Sudah didoain saja Iya bener Luar biasa Keren banget Kalau tadi kan Pengantin ya Pengantin Kawinan Yang kedua Pemakaman Nah yang satu ini Ini tetap Karena angin Tapi Anginnya yang dibuat-buat Pasti kamu penasaran Seperti apa videonya Permisi orangnya ada disini Oh gak silahkan tukang kendang Iya kan Bener aku udah ngira itu Bener Ayo Jangan praktekin saya Kasih contoh ke Chandra Kok bisa seperti itu Ya Chandra Namanya kan Kumu Iya kan Kumu Kumu Ya ampun Kamelia Ayo Mas Kumu mau Ngikutin Gak apa Komu ini kalau ketawa Badan ikut goyang Oke baiklah Bacain Komentar dari netizen Jatuhnya brook gitu loh Mau dicoba dulu Harusnya si Chandra Gitu kasih contoh Bisa gak Agak tak sikilmu tak kecekel Itu kan karena Ketahan sama tanah Keku Bok pegang Pertanyaanku kuat Awak musah Minik Oke Ngeri kakinya kecekel Iya aku itu Aku Mikirnya itu Kakinya gak Kenapa-kenapa Kayak kan Kenapa Maju mundur gitu loh Dia kan kayaknya Beban di badannya Itu loh Khawatir nanti keselio Atau gimana Ya kan Kayaknya tulangnya tulang lunak Auto pengen ke pantai Buat nyobain Ada juga Lihat orang Lihat bubung puyuh Takut patah Ada juga yang komentar lainnya Apa tuh Seru banget Kalau punya Temen kayak gitu Auto hari-hariku Tidak dipenuhi Dengan kebosanan Ngejendol Bisa gitu Simulasi boneka Katanya gitu Ngakak Oke Tapi sih Kesimpulannya lucu ya Kreatif ya Video tadi Betul Jadi Tetap Temanya itu angin Cuman kalau yang tadi Angin yang bikin anu Tapi ini angin yang dibuat Mainan sama dia Iya ya Seru loh itu Oke baiklah Tiga video sudah kita kasih nih Untuk Elsa Dan juga pemirsa yang ada di rumah Nah Ada lagi Satu lagi Oke baiklah kita lihat Bareng-bareng Oke Nah Ceritanya Terus Nari Kopi Baleniko ngarap Nek Sejajah baleniko ngarap Apa aku Aku Saat Yang aku Jika Apa Apa Ananya Terima kasih Udah dibangunin nggak mau bangun tiba-tiba dateng Aduh komentar dari fansnya Elsa Safira asli bakat kalau gede ken ken lalu calon generasi penerus mamanya Iki ini yang pas ini cocok kayak kamu ikutlah tolen yang buri karepe arep nyala noplayer elektun kok gak pas nadai betul-betul ada komentar lagi Oke ternyata itu saja komentar udah berani pegang ngomik sendiri nyanyi di depan umum gitu gimana sih perasaan kamu Elsa ini tadi ditanyangin naluri seorang ibu sayangnya harapannya apa sih untuk enken kalau kamu sendiri sebagai orangtua Apakah kamu akan dia bakat ini bakatnya kan sudah terlihatnya nyanyi Apakah langsung kamu ini apa dikursusin atau apa gitu kalau saya sih biar se-mauknya dia aja nanti kalau misal dia pengen nyanyi ya kita arahin ke nyanyi kalau misal pengennya musiknya kita arahin ke musiknya saya ikutin aja saya nggak mau maksa biar dia berkembang dengan jati dirinya dia sendiri Oke oke oke